CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam semangat sobat saya isi dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Epa Ruyandi, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengkaji atau mengaji tentang sosiologi. Nah, saat ini yang akan saya bahas terkait dengan sosiologi umum dari tulisan Prediantoni Nasdian. Sebetulnya buku sosiologi umum ini kumpulannya, kumpulan dari beberapa penulis di dalamnya. Dimana saya akan mencoba menjelaskan tentang yang awal ya, dan mudah-mudahan bisa sampai tamat ya, sampai hatam gitu ya, sampai selesai. Terkait dengan bagaimana perkembangan sosiologi ya, dari mulai Hans Komte, Emil Durheim, Karl Marx, Emil Durheim ya termasuk Emil Durheim, Max Weber disitu ada. Jadi disini dibahas dulu terkait dengan selayang pandang, jadi selayang pandang ini bagaimana sebetulnya sosiologi itu sebagai suatu perspektif atau sudut pandang dalam menganalisis kehidupan nyata ini atau dunia inilah secara bahasa ini. Karena nanti akan kita bahas ada di depannya. Bagaimana misalnya tokoh-tokoh sosiologi lama tadi yang sudah kita bahas ini, kita juga perlu menitik beratkan atau tahu sejak awal apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan akhirnya lari kepada sosiologi. Sebagai contoh kasus, di dalam buku itu misalnya dicontohkan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau dicontohkan di dalam buku sosiologi umum ini misalnya dicontohkan petani yang mengalami cengkehnya itu, pohon cengkeh itu bermasalah. Nah dia nanya kepada si B, si A ini sebagai petani nanya kepada si B, kenapa cengkeh saya ini busuk di akarnya? Oh, berdasarkan pengalaman si B, karena si B ini mahasiswa lah ya. Nanti akan saya cek dulu, dia ambil sampelnya di pohon tersebut, dia bawa ke laboratorium, dia cek. Nah, selang beberapa menit, si C lewat. Nah, si C ini, si A ini nanya ke si C, dan menjelaskan permasalahan bahwa pohon cengkehnya itu akarnya rusak. Nah, ketika menanyakan kepada si C, kata si C ini kena misalnya hama akar gitu. Nah, terus kata yang si C, ditebang saja pohon ini, karena bisa menular kepada pohon yang layar. Keesokan harinya, dan itu sudah ditebang, si B datang menjelaskan bahwa ini kena hama atau akar, dan ini harus ditebang karena bisa menular kepada pohon yang layar. Jawabannya, ya, karena ini sudah saya lakukan. Kemarin sudah saya dapat informasinya. Ini adalah perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ketika dicek ke laboratorium, itu adalah ilmu pengetahuan, sistematis. Sedangkan si C itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, karena dia juga mungkin seorang petani juga, ayahnya seorang petani di situ. Itu adalah dua hal yang berbeda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya api. Ini tidak ada di dalam buku ini. Ini api. Api itu tahu bahwa api itu misalnya panas. Kalau misalnya saya menyentuh api, api itu panas. Ketika saya tahu api itu panas, itu adalah berdasarkan pengetahuan saya. Bahwa kemanapun saya pergi, saya tahu bahwa api itu panas. Tetapi ketika misalnya diukur api itu, misalnya panasnya adalah sekian kepanasannya lah diukur, nah itu sudah sampai ke ilmu pengetahuan. Termasuk air itu. Air mendidih sampai berapa derajat misalnya. Itu kan secara ilmu pengetahuan. Itulah yang membedakan di situ pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dan juga misalnya bagaimana sosiologi itu juga mengkaji masalah sosial, menjadi sosial. Bagaimana misalnya manusia itu menjadi sosial. Kenapa disebut sosial gitu loh. Ini sekurang-kurangnya dia dalam buku ini menjelaskan ada empat. Satu adalah manusia adalah sebagai makhluk yang tersosialisasi. Bukan makhluk yang instinktif seperti hewan. Jadi dia, individu itu disosialisasikan oleh orang lain dalam hal frilaku, ide, nilai, identitas, sikap, bahasa, dan perspektif. Serta dalam hal kesadaran. Jadi manusia itu punya pikiran gitu. Di situ yang membedakan. Sehingga dia bisa bersosialisasi. Nah karena ada juga materi tentang sosialisasi ya dalam sosiologi itu. Misalnya karena saya tahu agama Islam. Saya tahu tentang nilai dengan norma. Itu karena proses sosialisasi. Makanya kenapa misalnya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Batak. Pasti karakternya itu berbeda. Dan nilai dan normanya itu berbeda. Kenapa? Karena melalui proses sosialisasi itu. Yang kedua adalah manusia adalah aktor sosial. Nah ini jadi manusia itu adalah merupakan aktor sosial. Terus manusia membentuk pola-pola sosial. Misalnya ada grup-grup lah ya. Kalau sekarang itu ada yang di Jakarta itu yang cinta yang passion itu ya. Muncul di mana-mana gitu. Cepat. Viral bahasa sekarang. Ada kelompok-kelompok itu. Dan itu dibentuk dari perindividu-individu sehingga membentuk satu kelompok. Dan individu-individu yang disebut manusia ini adalah tergantung sama yang lainnya. Jadi dia dan dapat bertahan ya survival. Jadi ada saling ketergantungan lah disitu. Dalam bahasa di dalam buku ini. Nah itu kenapa misalnya manusia itu sebagai makhluk-makhluk sosial. Ada juga misalnya di dalam buku. Kalau misalnya di SMA ya. Kalian belajar di SMA itu ada. Individu sebagai makhluk sosial. Disitu bagaimana juga individu sebagai makhluk yang otonom gitu. Dia bisa menentukan mau A, mau B, mau C gitu tindakan. Dan sebagai makhluk sosial itu ya kita tidak bisa hidup tanpa yang lain. Dan perlu diketahui munculnya sosiologi ini. Bagaimana adanya revolusi industri dan juga revolusi politik. Jadi masalah sosial muncul disitu. Dan mungkin sudah kita ketahui bahwa perkembangan reinesans. Nah ilmu pengetahuan disitu juga mulai ada. Nah di dalam buku Sosiologi Umum itu juga dijelaskan bagaimana misalnya Emil Durham itu mempunyai strategi institusionalisasi. Mark Webber tidak berusaha mengembangkan suatu aliran meskipun berusaha tidak bertambah banyak. Jadi bagaimana Emil Durham dan Mark Webber itu juga penting untuk kita ketahui. Karena misalnya Mark Webber itu lebih kepada tindakan sosial ya. Banyak ketindakan sosial. Sedangkan Emil Durham itu tentang pembagian kerja. Kita bahas dari satu toko dulu. Agus Komte. Disana dia menjelaskan tentang perkembangan ya. Atau perspektif evolusi dalam perkembangan sosial. Yaitu teologis, metafisika, dan akhirnya menjadi positifis. Teologis ini masih manusia ini lebih kepada mempercayai hal-hal yang gaib yang di luar manusia. Bahwa satu benda itu ada suatu nilai gaibnya. Sedangkan metafisika ini sudah mulai kepada nalar atau berpikir. Sedangkan positifis sudah berdasarkan pengetahuan, pembuktian secara empiris. Misalnya laboratorium lah misalnya ya. Seperti itu. Itu perjelasan tadi Agus Komte tuh. Emil Durham itu menjelaskan tentang solidaritas sosial. Yang dibedakan menjadi soliditas mekanik dan soliditas organik. Nah soliditas mekanik ini didasarkan pada kesamaan. Sehingga individu-individu sama karakter sosialnya merasa perlu bersatu agar menjadi kuat. Contohnya misalnya peguyuban-peguyuban, anak jalanan, pedagang sate Madura, atau ikatan apa, pedagang makanan padang. Atau misalnya sekarang itu fashion week lah di Jakarta tuh bisa. Solidaritas mekanik. Karena ada kesamaan, ada identitas yang sama. Sama-sama mahasiswa asal Minangkabo, misalnya anak asal Papua, itu ada juga kan. Misalnya dia kuliah di Jawa, terus ada ikatan mahasiswa asal Papua, mahasiswa asal Kabumi, misalnya. Sedangkan yang organik, ini soliditas organik itu didasarkan pada perbedaan pada fungsional akibat adanya pembagian kerja. Ini kita membahas di dalam tahapan Emil Durheim ya, masih di Emil Durheim. Tentang soliditas organik ini tentang pembagian kerja. Nah, pembagian kerja, misalnya di suatu pabrik itu kan ada misalnya, ada buruh bengkelnya, ada buruh celupnya, buruh tenunnya, dan buruh penghalusannya. Satu aja misalnya hilang atau tidak ada sakit. Itu bisa adanya ketidak berfungsian di situ. Jadi pembagian kerjanya udah spesifik lah di situ. Nah, yang ketiga tokoh kita adalah tentang Max Weber, tentang tindakan sosial. Di sini ada beberapa tipe, misalnya tipe dan tindakannya tentang rasional instrumental. Yang didasarkan pada motif-motif efisien dan efektivitas untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya saya mau menikah dengan si A, karena si A rasional saya menguntungkan. Untung rugi lah bicaranya di situ, ekonominya. Yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, di sini bisnis juga nih. Motif-motif penilai sosial. Jadi didasarkan pada motif-motif pengejaran nilai-nilai sosial. Ada nilai-nilai yang diinginkan di situ. Yang kedua tindakan tradisional. Yang didasarkan pada motif-motif kepatuhan terhadap tradisi atau adat istiadat. Jadi di situ ada nilai-nilai agama di situ ada juga ya. Terus ada tindakan apektif. Motif-motif pelampiasan, emosi, atau perasaan di situ. Itu adalah dari Max Weber. Jadi ada Agus Comte, ada Emil Durham, ada Max Weber. Dan yang keempat adalah kalma. Di sini terkait dengan konflik sosial. Nah, di sini terkait dengan bagaimana konflik sosial itu terjadi. Nah, ini kalmak nih. Penjelasannya kalmak. Ada di halaman 28 di dalam buku Sosiologi Umum. Jika memang mau punya bukunya. Misalnya mau beli ya. Bagaimana pemikirannya tentang sosialisme. Jadi, masyarakat tanpa kelas. Yang agak sulit ya, menciptakan masyarakat tanpa kelas. Tapi, wabarakat tanpa kelas kapitalis pemodal. Dan ada kelas buruh bekerja. Dua hal ini ya sampai saat ini terus berkembang. Tapi, organisasi-organisasi buruh itu terus bermunculan untuk mengimbangi ya. Kestabilan sosial. Nah, itu empat tokoh yang bisa kita lakukan suatu analisis dalam mengkaji suatu permasalahan. Misalnya kita mengkaji tentang masalah COVID-19. Dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa. Tentang kemiskinannya seperti apa. Nah, itu bisa dikaji dari misalnya segi perubahan sosial. Agus Komite. Atau misalnya dari pembagian kelas. Kalmak. Atau misalnya dari solidaritas sosialnya. Apakah solidaritas mekaniknya bagaimana? Solidaritas organiknya bagaimana? Atau misalnya tindakan-tindakan rasional yang dikembangkan oleh Max Weber. Nah, itu sosiologi sebagai sudut pandang. Nah, nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dan analisis sosiologinya. Ini empat tokohnya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.